Jangan ada anak ibu maupun majikan ibu baca salawat-salawat itu, itu salawat oknum, paham? Langat Allah salah buat mereka, bukan karena salawatnya, tapi itu dimanfaatkan oleh oknum yang memenuhi agama. Selesai! Dan jangan ada anak ibu jadi ansur apalagi bangsa, ingetin nih, sampai mampus, tidak ada kata bangsa. Dan jangan ada anak ibu mengikuti acara Islam Nusantara, saya yang bertanggung jawab pada perbuatan langat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam kibadah kita dalam keseharian, apapun betulnya. Itulah anak Allah Ta'ala. Aku yang bicara sesahid. Rekaman ini disebar waktan jawab-jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurit jahatim. Sayyidina maulana Muhammad wa ala ahlihi wa sallam. Allahumma sallam ala ala syidina mahammadin abdika nabika wa rasulika nabir umi wa ala alaihi wa sallam. Allahumma sallam ala 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 alai wa sallam. Subhaniakala ilma ala ila ma'alamdana inna ka'antil ala alim ala hakim. Kepada Barakah muslim muslim Dimana saja anda berada Semoga kita semua diberi hidayah Dan taufik dari Allah SWT Berikan panjang umur, sehat, lahir, batin Berikan rezeki yang berlimbah, barakah Berikan anak turun yang sholih dan sholihah Berikan semua cita-cita dikabulkan Dilai Allah SWT Diberikan kemudahan Keluarganya seadah, bahagia Sewaktu-waktu Allah mengambil kita Kita diwawahkan keadaan sempurna Iman, islam, islam Kita khusunun billah, bilmuminin Allah rida pada kita, berkasa yang pada kita Diampuni sekalian dosa Amin, amin, ya rabbala alamin Barakah muslimin Baru saja kita saksikan Oknum, yaitu Habib, siapa itu? Alwi Asakal Yang dalam tayangan itu Jelas-jelas dengan sangat berapi-api Bidatonya Melarang, menghina dan melarang Pembacaan sholawat badder Padahal kalau kita tahu Sholawat badder itu Isinya luar biasa Adalah bersolawat kepada Rasulullah SAW Dan itu merupakan perintah Dari Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Bahasanya Allah memerintahkan Untuk bersolawat Allah sendiri bersolawat Beda dengan perintah yang lain Allah memerintahkan sholat Tapi Allah tidak sholat Tapi untuk sholawat Inna Allah bersolawat Malaikat-malaikat bersolawat Maka kita diperintah oleh Allah Ya ayu latina amanu Salu Alaihi wa salimu taslima Ayu orang-orang yang beriman Bersolawat lah Bersolawat salam lah Kepada Allah SWT Lagian Yang kita lihat disini Adalah Bi ahlil badderiya Allah Ini bertawasul dengan Al-Badriyin Sahabat-sahabat Yang ikut berperang Bersama Rasulullah SAW Dan Meninggal dunia Dalam keadaan syuhada Syahid Syahid Fid dunya wal akhirah Orang-orang yang ikut Perang badder Bersama Rasulullah SAW Tidak diragukan lagi Kesolehannya Dan kita bertawasul dengan Sholihin Ini sangat dianjurkan Kenapa? Karena Iza dhukira sholihu Tanazalati rahmat Apabila disebut Orang yang sholah Disebut saja Maka turun rahmat Dari Allah SWT Ini diperbolehkan Kita bertawasul Dengan Menggunakan Bertawasul kepada Sholihin Para syuhada Yang perang Yaitu Al-Badrin Sobat-sobat yang Gugur di medan Pemperangan Badar ini Ini Habib Oknum Habib Yang baru kita saksikan Ini Habib Al-Wazgaf Jelas-jelas Melarang Katanya Sholawatnya Tidak apa-apa Tapi oknumnya Oknum yang mana? Apakah yang lain Juga tidak bisa Untuk seperti itu? Jangan melihat Oknumnya Tapi sholawatnya Tetap ber-sholawat Oknumnya apa saja? Sholawat tetap mendapat pahala Orang yang bersolawat Tetap mendapat pahala Kenapa? Karena yang dilihat oleh Allah Bukan oknumnya Bukan orangnya Bukan pembacanya Tapi yang dilihat adalah Sholawatnya itu adalah Kekasih Allah SWT Yang pertama Yang kedua Dia Si Habib ini Melarang Jangan sampai ada Di antara anak Bapak Ibu Menjadi Ansor Atau Banser Para saudara sekalian Ansor itu Artinya adalah Para penolong Jama' dari Nasirun Siapa yang ditolongi Yang dibentengi Ansor ini adalah Bentengnya Para alim ulama Yang memegangi Betul-betul Alusunah wal Jama'ah Dalam sebuah hadis Sohih Diriwayatkan Dalam kitab Al-Ba'in itu Disebutkan Bahwasannya Suatu saat Nabi itu Pernah Berpesan Memberi nasihat Seperti nasihatnya Orang yang mau pamitan Jadi nasihatnya Luar biasa Yang membuat orang Sangat takut Karena Nabi Tidak biasanya Berwasiat Atau Bertausiah Seperti ini Tausiahnya bagaimana Nabi Menyatakan Bahwasannya Kalau kamu semua Akan dipanjangan umurnya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka akan menemui Perpecahan Perpecahan Ikhtilafan Kasir Perpecahan Yang sangat banyak Di islamin Nah Pada zaman itu Akan ada Banyak fitnah Nah oleh karena itu Pada zaman itu Alaikum Bisunati Wasunati Al-Khulafa Irosyidin Al-Mahdiyin Berpeganglah Kepada sunnahku Dan sunnah-sunnah Kholafa Irosyidin Setelahku Alaikum Adu'alihah Bin Nawajid Gikitlah Faham Ahlu sunnah Walijama'ah itu Dengan gigi geram Dengan kuat sekali Jangan dilepaskan Yang dimaksud Nabi pada waktu itu Adalah Ahlu sunnah Walijama'ah Yang insyaallah Sekarang ini adalah Nahdlatul lama Atau NO Nahdlatul lama Atau NO Yang disebut As-Wadul Adem Dalam hati itu Golongan yang terbesar Golongan yang terbesar Nah Bangser itu Adalah membentengi Membantu Menolong Mengawal Mendukung Para alim ulama Yang Memegangi Dan mendakwakan Mensyarkan Islam Ala ahli sunnah Walijama'ah Yang Nabi mengatakan Tidak akan selamat Semua orang Kecuali yang Netepi Atau mengikuti Sunnahku Dan usaha Para Kulafak Setelahku Yaitu Ahli sunnah Walijama'ah Siapa Nabi mengatakan Ya itu yang aku ada Dalamnya Dan para Sohabat-sohabatku Nah ini Jelas Fatwa yang Tidak benar Fatwa yang Didasari Hawa nafsu Masa Habib yang Seperti Nakar Kita ikuti Yang Tahawur Ngawur Namanya Memberikan Ifta' Bi Dalil Memberikan Fatwa Fatwa dengan Tidak ada Dalilnya Dasarnya Adalah Hawa nafsu Dikatakan Asyakawatu Alamalitabal Hawa Celaka Kalau Orang-orang Yang mengikuti Hawa nafsu Nah orang-orang Yang mengikuti Hawa nafsu Celaka Masa kita Akan mengikuti Orang yang Celaka Seperti itu Yang kedua Yang ketiga Belial Habib ini Melarang Atau Menghina Islam Nusantara Islam Nusantara Jadi Tidak ada Islam Nusantara Saya yang Ngomong Ini akan Mendatangkan Apa namanya Laknak dari Allah Tidak ada Islam Nusantara Yang ada Itu Islam Tidak ada Islam Masyir Nusantara Tidak ada Walah Bebe Makanya Ngajit Saya itu Kadang-kadang Apa ya Geraito Itu Apa Makanya Sering Ada Habib Mengatakan Habib Satu Yang Bodoh Itu Lebih Baik Daripada 70 Yang Alim Sering Ngomong Seperti Ternyata Menghabib Bodoh-bodoh Banyak Yang Bodoh Karena Al-Dohir Tadudu Al-Batin Mereka Tidak Akan Bilang Gitu Kalau Alim Malu Nah Karena Membenteng Dia Seandainya Dia Nanti Kelihatan Bodohnya Maka Dimunculkan Makolah Seperti Itu Agar Orang Lain takut Ini Walaupun Bodoh Ini Habib Ini Bahanya Disitu Jadi Gini Lebih Jadi Islam Nusantara Itu Sering Dijelaskan Para G.G.N. Para Ulama Sepo Ini Namanya Idofah Idofah Itu Merangkai Dua kata Atau Lebih Menjadi Satu Yang Di depan Itu Namanya Mudof Yang Belakang Mudof Ileh Dan Antara Penggandengnya Itu Mengkira-kirakan Ada Makna Fi Sebagian Makna Fi Dalamnya Jadi Islam Nusantara Itu Artinya Al-Islam Fi Nusantara Islamnya Orang Nusantara Bukan Membagi Jenis Islam Oh Islam Ada Jenis Islam Nusantara Jenis Islam Mesir Bukan Seperti Itu Bid Kalau Tidak Ngaji Repot Tidak 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 Punya Ilmu Dakwah Sudah Dolon Mudilun Sesat Menyesatkan Makanya Ngaji Dulu Sayyidina Umar Mengatakan Kamu belajarlah Feku yang sempurna Ilmu Tasawuf yang sempurna Ilmu Akhraq yang sempurna Ilmu Tauhid yang sempurna Ilmu Nahusof yang sempurna Nahusof penting Disebutkan dalam Ilmu Nahu itu Nahu itu Paling awal Penting Untuk Dipahami Kenapa Karena Kalau tidak Dengan Nahu Kalam Tidak akan Bisa dipahami Yang mengarang Sudah dengan Nahu Tapi yang membaca Tidak dengan Nahu Kayak Habib ini Islam Nusantara Itu Yang mencetuskan Rurung Alim Alim Luar biasa Nahunya sudah Luar biasa Sampai An Aceh Yang tidak mengerti Nahu Baca Yang tidak faham Dikira Islam Nusantara Itu jenis Islam Walah Bebo Ya pengaji dulu Kalau gini kan Malu Sudah Macak Kiai Macak Habib Ngomongnya Ngawur Seperti ini Jadi Yang dimaksud Islam Nusantara Itu Ya Islamnya Orang Nusantara Bukan jenis Islam Bukan Taja Ngecus-ngecus Membagi-bagi Islam Ada Islam Mesir Islam Marok Bukan seperti itu Islamnya Orang Nusantara Karena Indonesia Nusantara Tidak sama dengan Negara Islam Yang lain Kita kaya Segala-galanya Yang memberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agama Adat istiadatnya Maka NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Ada kafir-kafir Dimi Yang tidak boleh kita ganggu Nabi sudah berpesan Siapa yang mengenai kafir-dimi Maka Sama dengan Menyakiti aku Gimana ini Nah kita Islam yang sangat Moderat Yang saling Menghargai Disa hidup Dengan berdampingan Kita karena Sukunya Indonesia Luar biasa Dari sahabat Bangsa Merauk ini Pulaunya berapa Sukunya berapa Bahasanya aja Beda-beda Kebiasanya beda-beda Dan Islam itu Tidak ada paksaan Laikrohafiddin Jangan disama-samakan Jadi Mari silahkan Para Netizen Para Pemirsa Pendengar Masyarakat Bangsa Indonesia Cari guru yang benar Cari guru yang N.O. saja Sudah Kalau cari Habib Kalau tidak jelas Jangan Hancur kita Apalagi nasabnya Sudah jelas Itu disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Giaji Ma'aduddin Terputus Bukan terputus Memang tidak ada Kalau terputus itu Di awal Ada catatannya Kemudian dia putus Berapa ratus tahun Terus tidak ada Ada lagi Uang dari atas Sudah tidak ada Ada itu Setelah abad Keberapa itu Lima ratus Lima puluh tahun Baru diadakan Terus ditalukkan Dicandalkan Nanti Disambungkan Kok ada Nasab disambungkan Untuk patinya Tidak ada Terus diadakan Ya kecuali ada Terputus berapa tahun Nasabahnya Atau nakibnya lupa Ahli nasabnya lupa Tidak mencantumkan itu Tidak mungkin Berapa tahun Ratus tahun Kalau orang besar Terus tidak ada Namanya Tidak mungkin Jadi seperti itu Maka Mudah-mudahan Kita diberi Tepat Kalau mencari guru Tidak usah Mencari yang Ex-nya Cari yang Turunannya Wali Songo Para kia-kia Bajunya Biasa-biasa saja Jangan melihat Dohirnya Jangan melihat Casingnya Melihat bajunya Bajunya bersorban Terus berjubah Dan sebagainya Ternyata isinya apa Isinya tidak ada Malah tahawur Seperti itu Kita lihat Pakaianya sangat sederhana Kadang-kadang bajunya Kancingnya meslek Songkoknya jelek Tapi hatinya luar biasa Ilmunya mutabakhir Seperti air laut Mutarusih Mendarat daging Luar biasa Jadi mari kita melihat Hatinya Melihat Isinya Bukan melihat Bungkusnya Bungkus kadang-kadang Menipu Kalau seperti ini Bagaimana kita Terus ditambahin lagi Aku yang berbicara Katanya hadung Aku yang tanggung jawab Sambil tertawa Terbahak-bahak Bayangkan itu Anda sudah melihat Fotonya seperti itu Tertawa terbahak-bahak Itu tertanya syaitan Kalau kanya nabi itu Tabasum Mesem saja Senyum Tapi kalau sudah terlalu Seperti itu Apa tidak Nuruti nafsu Seperti itu Lupa Baca Allah Subhanahu wa ta'ala Apa orang seperti itu Yang akan kita Jadikan panutan Na'udzubillah Subhan Na'udzubillah Terima kasih Mudah-mudahan kita semua Membuat hidayah Termasuk para Habib dan Yang seperti itu Kita dapat hidayah Kita bersama Mendapat rida Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih